Baik teman-teman di video ini kita bakal ngebahas kebijakan fiskal atau fiskal polisi Nah fiskal polisi itu dilakukan oleh pemerintah Dalam hal ini adalah kementerian keuangan atau kemen-Q Jadi berbeda dengan monetary policy atau kebijakan moneter Dimana kebijakan moneter itu dilakukan oleh bank sentral Dalam hal ini adalah bank Indonesia Secara definisi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Dengan cara mengubah-ubah pengeluaran Nah pengeluaran pemerintah itu disebut sebagai G lambangnya Yaitu government spending atau government expenditure Dan penerimaan negara Nah penerimaan negara itu bisa bermacam-macam Bisa melalui hibah, kemudian dari pajak atau tax Kemudian dari investasi pemerintah atau investment Dan lain-lain Jadi banyak banget sumber-sumber penerimaan negara Bisa juga kan dari BUMN Laba BUMN Dan masih banyak lagi Nah tujuan dari adanya kebijakan fiskal itu adalah Menciptakan stabilitas ekonomi Tentu Kemudian menjaga stabilitas harga-harga Agar tetap stabil Jadi kalau misalkan tidak stabilkan maka akan tercipta yang namanya inflasi Yang sudah kita bahas di video sebelumnya Yang ketiga adalah mencegah pengangguran Meningkatkan kesempatan kerja Meningkatkan pertubuhan ekonomi Pemerintahan distribusi pendapatan Dan menyelesaikan masalah deflasi Serta inflasi Oke selanjutnya kita bahas di Jenis-jenis dari kebijakan fiskal Jadi jenis-jenis kebijakan fiskal yang pertama adalah Kebijakan anggaran pembayaran fungsional Dimana kebijakan ini merupakan Pengeluaran dan penerimaan pemerintah Yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung Terhadap pendapatan nasionalnya Oke kita harus tahu terlebih dahulu ya Komponen-komponen apa aja yang ada di dalam pendapatan nasional Jadi komponennya adalah C ada consumption Plus I ada investment Plus G adalah government expenditure Atau government spending Pengeluaran pemerintah ya Dan X min M X adalah export dan M adalah import Nah itulah komponen ya Keseluruhan komponen dari pendapatan nasional Nah contoh dari kebijakan anggaran pembayaran fungsional ini adalah Kebijakan perpajakan dan penarikan pinjaman paksa dari masyarakat Kemudian kebijakan yang kedua adalah kebijakan pengelolaan anggaran Nah kebijakan pengelolaan anggaran ini adalah kebijakan Dimana pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman itu selalu dikaitkan Nah tujuan dari adanya kebijakan pengelolaan anggaran ini adalah Untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi Macam-macam kebijakan pengelolaan anggaran ini ada dua teman-teman Jadi ada anggaran defisit dan anggaran surplus Nah kebijakan anggaran defisit itu Yaitu pengaturan pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan negara Jadi pengeluarannya lebih besar dari penerimaan Nah bagaimana cara menutupinya yaitu dengan pinjaman atau melakukan utang Nah utang ini juga bisa berasal dari mana saja Bisa dari utang dalam negeri atau domestik dan utang luar negeri Dan kebijakan anggaran defisit ini dilakukan oleh pemerintah pada saat masa deflasi Jadi ketika perekonomian suatu negara itu Sedang terjadi yang namanya deflasi Yaitu pada saat harga-harga itu turun Jumlah uang yang beredar sedikit Produksinya menurun Perdagangannya sedang lesu Dibeli masyarakatnya juga menurun Dan penganggurannya semakin besar Atau penganggurannya meningkat secara melewas gitu Kemudian kebijakan yang kedua masih di dalam kebijakan pengelolaan anggaran Yaitu kebijakan anggaran surplus Yaitu pengaturan pengeluaran yang lebih kecil daripada penerimaan negara Jadi pengeluarannya lebih kecil daripada penerimaan negara Nah kebijakan anggaran surplus ini dilakukan pada saat perekonomian suatu negara itu Sedang mengalami inflasi Yaitu ketika harga-harga itu naik dan jumlah uang yang beredar banyak Coba kita analisis satu persatu deh Jumlah uang yang beredar banyak Ketika GUB-nya tinggi dalam hal ini Maka kebijakan fiskal selaku pemerintah akan menerapkan apa? Yaitu tax ya Atau pajak Pajak juga bakal dinaikkan Nah kenapa pajak dinaikkan ketika jumlah uang yang beredar itu Banyak atau meningkat Yaitu untuk mengurangi GUB yang banyak itu di dalam masyarakat Ketika GUB itu bisa dikurangi Maka inflasi itu bisa ditekan Karena masyarakat harus membayar dan mengeluarkan uangnya untuk membayar di pajak Begitu pula untuk kebijakan anggaran defisit Ketika terjadi yang namanya Daya beli masyarakatnya menurun Jumlah uang yang beredar itu juga sedikit GUB-nya sedikit Kemudian dia beli masyarakatnya menurun Oleh karena itu dalam hal ini Pemerintah bisa membantu masyarakat Untuk tetap bisa berkonsumsi Untuk bisa konsumsi atau consumption Karena salah satu dari komponen pendapatan nasional yang sudah kita bahas tadi adalah C yaitu consumption Bisa ditingkatin gitu Masih tetap bisa berjalan Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara menurunkan pajak Teksnya diturunkan Atau memberi subsidi Bisa subsidi beras Subsidi sembako yang lainnya Kemudian subsidi BBM dan lain sebagainya Nah harapannya dengan adanya ini Maka GUB dalam masyarakat itu bisa Lebih ditingkatin Nah kalau misalkan GUB masyarakat itu Lebih ditingkatin Maka perekonomian itu akan lebih stabil Tapi tidak berlebihan ya Untuk GUB yang banyak Atau yang meningkat itu Karena GUB yang terlalu banyak Dalam masyarakat Itu bakal menyebabkan invasi Yang sudah kita bahas tadi Oke Selanjutnya Yang ketiga Mengenai kebijakan Stabilitas anggaran otomatis Yaitu kebijakan Dimana pengeluaran negara Itu ditentukan Berdasarkan perkiraan manfaat Dan biaya relatif Berbagai program Dan pajak Sehingga menimbulkan surplus Nah ini dilakukan Pada saat Masa deflasi Dan pada saat Masa inflasi Nah ketika pada saat Masa deflasi Pengeluaran negara itu Diubah Namun pajak itu Diturunkan Yang sudah kita bahas tadi Ya kan Ketika Masa deflasi Kan GUB itu Turun Maka pajaknya itu Bakal diturunkan Dia beli masyarakat Pada masa Perekonomian deflasi Maka Tekstnya juga Bakal diturunkan Dan Upaya pemerintah Untuk menaikkan GUB Dan menaikkan Dia beli masyarakat Adalah dengan Melakukan subsidi Gitu Nah ketika pada saat Inflasi Maka pajak ditambah Atau dinaikkan Dan pengeluaran negara Itu dikurangi Seperti yang kita bahas tadi Juga Ya ketika GUB itu Naik Maka upaya pemerintah Dalam hal ini Untuk fiscal policy Adalah menaikkan Pajak Tekstnya itu Dinaikkan Untuk Mengurangi GUB Dalam masyarakat Oke Kemudian yang keempat Atau yang terakhir Ini teman-teman Yaitu Kebijakan Anggaran belanja Berimbang Adalah Kebijakan Di mana Pengeluaran negara Dilakukan secara Seimbang Dalam jangka panjang Nah kebijakan Ini ditempuh oleh Pemerintah Untuk melakukan Anggaran defisit Pada masa deflasi Dan anggaran surplus Pada masa inflasi Nah ini penting Ya jadi Anggaran defisit Itu dilakukan Pada masa Perekonomian deflasi Dan anggaran surplus Dilakukan pada masa Perekonomian Sedang mengalami inflasi Nah kebijakan ini Juga bisa dilakukan Oleh pemerintah Dengan cara Mempertahankan Keseimbangan Pengeluaran Dan pendapatan Negara Atau Anggaran Nah teman-teman Itulah pembahasan Mengenai fiscal policy Semoga bisa Bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih